Hai angkat tangannya angkat nah angkat Oke angkat pegang perutnya pegang perut pegang perut nah angkat tangannya Hai mengangkat Oke angkat Hai angkat Hai pegang perutnya pegang perut nah sudah bisa digerakkan pertama-tama kita memijut di bagian kepala ya bagian otak titiknya perhatikan gambar di layar video ini ini wajib karena yang namanya stroke wajib dengan bermasalah dengan bagian otak supaya nanti sinyal nanti ketika kita menyuruh seseorang tersebut untuk angkat tangan reaksinya bisa berreaksi seperti itu ya karena bermasalah dengan saraf motorik seperti itu untuk cara pemijutannya perhatikan caranya sesuai video ini bisa menggunakan alat bijak refleksi kayu tumpul seperti yang saya punya ini ataupun menggunakan jari telunjuk tangan yang ditekuk ataupun jemput tangan yang ditekuk seperti itu Hai Oke tapi pada kali ini saya menggunakan alat bijak refleksi ya yang tumpul kayu bijak refleksi Hai ibunya kesakitan tapi di bijak jangan terlalu sakit ya disesuaikan dengan kemampuan pasien supaya suplai oksigen dan aliran darah kotak itu bisa lancar atau stabil ya untuk memulihkan saraf motoriknya karena ada sempatan di bagian kepala atau otak kemudian kita menjadi titik refleksi bahu ya untuk melancarkan air darah ke bahu atau lengan atas seperti itu kalau turut sebelah kanan pijak di sebelah kanan ya kalau mau kiri kanan tidak jadi masalah tetapi utamakan sebelah kanan seperti itu kemudian kita mencet di bagian pundak atau bahu bagian atas ini ya kita melemaskan otot-otot di bagian sini supaya nanti otot tersebut benar-benar lemas sehingga tangan itu bisa digerakkan seperti itu ya ini dipijat minimal 2-5 menit seperti itu lebih lama juga lebih bagus disesuaikan situasi dan kondisi ya jangan sampai nanti terlalu lama enggak selesai jadinya ya untuk cara pemijatannya kurang lebih seperti video ini ya ini ibunya kesakitan soalnya otot di bagian sini tegang seperti itu jadi perlu kita lemaskan otot di bagian sini tapi dipijat jangan terlalu kuat ya ditekan dengan tekan yang stabil dan dipijat dengan lembut disesuaikan dengan kemampuan pasien seperti itu setelah memijat di bagian sini kemudian kita memijat atau melemaskan otot di bagian leher ini ya kita dekat dengan otak belakang ini kita pijat seperti ini dari atas ke bawah dan kita lemaskan atau kita lenturkan sampai ke bagian otot pundak atau bahu atas tersebut kita tarik ke bawah sampai di sini di lengan atas kemudian kita melemaskan otot di bagian belakang atas ini ya ini dipijat minimal 2 sampai 5 menit ya sampai otot di bagian sini benar-benar lemas jangan sampai ada yang tegang atau kaku seperti itu kalau sekiranya sudah memijat titik tersebut minimal 2 sampai 5 menit dan ototnya sudah agak lemas agak lentur bisa kita lanjut nanti memijat di bagian dalam lengan atas ini ya supaya otot di bagian dengan dalam bagian atas itu juga benar-benar lemas seperti ini ini juga dipijat minimal 2 sampai 5 menit ya kita harus sabar ya untuk memijat orang yang stroke jangan kita ikuti sesuai selera kita kita pijat terlalu keras terlalu kuat nanti dia kesakitan bisa drop jadinya ya kemudian setelah itu kita memijat di bagian dengan bawah tangan bagian bawah otot di bagian punggung tangan ini ya kita lemaskan otot di bagian situ biasanya titik tersebut terhubung dengan jari-jari tangan ya coba buktikan ya kita tekan di bawah ujung jarinya bergerak sendiri coba lihat jadi ini wajib kita lemaskan otot di bagian situ ya kita pijat minimal 2 sampai 5 menit ingat kalau stroke sebelah kanan kalau memijat kiri kanan tidak jadi masalah hanya saja utamakan sebelah kanan jika stroke sebelah kanan demikian sebaliknya kita lemaskan otot tersebut supaya benar-benar lemas dan ototnya tidak ada yang tegang atau kaku ya speaking one having setelah memicet di bagian otot tangan bagian atas ini arah punggung tangan ini kita lanjut di bagian dalam tangan ini kita lemaskan otot tersebut minimal 2-5 menit kalau sekiranya otot di bagian tangan bagian bawah terutama bagian dalam sudah lemas kemudian kita lemaskan secara keseluruhan dari atas ke bawah untuk menyelesaikannya seperti ini kemudian kita pijet di titik bagian sini biasanya ini sakit ini kita pijet, jangan terlalu kuat ini kita pijet minimal 2-3 menit kita lemaskan seperti ini untuk melancarkan aliran darah di bagian jari-jari tangan dan sekali melemaskan otot-otot yang kaku di telapak tangan tersebut titiknya di sini kemudian kita tekuk jari tangan kita kepalkan seperti ini kita lemaskan otot-otot di bagian telapak tangan karena itu banyak titik-titik refleksi yang terhubung ke organ-organ tubuh seperti itu untuk merangsang peraliran darah juga di bagian telapak tangan ataupun di jari-jari tangan seperti itu kemudian kita merelaksasi di bagian kepala tujuannya untuk melancarkan aliran darah dan suplai oksigen ke bagian kepala atau otak sehingga nanti saraf-saraf motorik yang terganggu bisa pulih dan sehingga respon dari apa yang kita perintahkan kepada orang tersebut bisa bereaksi seperti itu kita mulai dari kepala bagian depannya kita pijat kurang lebih seperti ini dari depan ini kita tekan titik tersebut dan kita lemaskan selembut mungkin kemudian kita memijat juga di bagian lekukan di ujung atas hidung ini biasanya ada lekukan di situ kita pijat seperti ini kemudian kita tarik ke atas ini kemudian kita dorong ke atas di bagian kepala ini agar benar-benar lemas terus kita tarik ke samping kemudian di bagian ujung samping ini di bagian lekukan ini di bagian dekat dengan samping mata kiri kanan kita tekan dengan lembut dan kita putar-putar seperti ini untuk merelaksasi otot-otot di bagian kepala itu ya sehingga nanti aliran darah sama suplai oksigen ke otak itu bisa lancar dan ini kita pijat minimal 2-5 menit lebih lama lebih bagus di sini ya karena untuk merelaksasi bagian kepala agar aliran darah dan suplai oksigen ke otak itu bisa lancar sehingga nanti sinyal atau reaksi dari apa yang kita sampaikan kepada orang struk tersebut bisa direaksi dicerna dengan baik kita ulangi dengan cara yang sama seperti itu ya kita ulangi dengan cara yang sama Terus kemudian di bagian kepala ini kita kosok-kosok seperti ini supaya ibunya benar-benar nyaman, relax kita ulangi dengan cara yang sama sampai benar-benar relax angkat ibunya juga benar-benar nyaman ketika mendapatkan pijote di bagian kepala angkat tangannya tersebut angkat tangannya tangan kanan angkat tangannya angkat angkat pegang perutnya pegang perut nah turunkan tangannya turunkan tangannya kasih turun angkat tangannya angkat tangannya angkat oke angkat angkat pegang perutnya pegang perut sudah bisa digerakkan angkat tangannya angkat tangannya angkat tangannya Terima kasih.